Pemirsa menolak dihentikan saat berlangsung razia pengendara motor nekat menerjang hadangan petugas akibatnya seorang personel ke polisi yang terluka patah kaki setelah ditabrak pelaku yang diduga geng motor. Polisi langsung mengamankan dua pengendara diduga geng motor yang menabrak petugas. Sedangkan petugas lainnya bergegas mengevakuasi anggota polisi yang tertabrak. Saat kejadian polisi tengah menggelar razia di jalan Raden Saleh, Kota Medan. Dalam razia tersebut sejumlah anak remaja terpaksa diamankan polisi lantaran hendak mengikuti aksi punjuk rasa di depan gedung DPRD. Diduga para remaja tanggung tersebut bakal berbuat onat. Selain itu, sejumlah orang yang mencurigakan tur diamankan. Setelah dites, tiga diantaranya positif narkoba. Kita tangkap beberapa orang yang sengaja memprovokasi. Ada tiga orang yang sampai saat ini sudah positif narkoba. Dua metametamin, satu positif danja. Puluhan orang yang diamankan polisi selanjutnya dikirim ke Maposek Medan untuk mencurani pemeriksaan dan didata. Terima kasih.